Halo guys, kembali lagi di ke channel sesuai janji saya di video sebelumnya di video kali ini saya akan membagian pada kalian satu lagi apk jikem terbaru versi 7.4 yang bisa kalian gunakan di Realme 7i serta di beberapa HP Android lainnya yang sudah aktif fitur kamera 2AP dan jika nantinya kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini oke, tidak pakai lama, langsung saja kita mulai video ini disponsori oleh Dr.Fone Screen Unlocked Dr.Fone Screen Unlocked adalah aplikasi yang sangat berguna bagi kalian yang mungkin sering lupa dengan PIN, Pola, atau password di HP nya aplikasi ini sangat mudah digunakan bahkan kalian tidak perlu kalian khusus untuk menggunakannya untuk tutorial yang lengkapnya bisa kalian cek di kolom deskripsi video di bawah beserta link download aplikasinya oke lanjut, untuk apk yang akan kita review kali ini adalah apk google kamera terbaru versi 7.4 dan khusus di video kali ini, apk yang akan saya share adalah apk dari dua modder yaitu Nikita dan Zoran kenapa yang saya rekomendasikan di Realme 7i adalah dua apk ini? karena setelah saya coba untuk apk dari Nikita punya kelebihan pada semua fiturnya yang bisa digunakan di Realme 7i tanpa lag dan bisa berfungsi secara normal khususnya untuk mode videonya tapi sayangnya kualitas fotonya masih kurang oke menurut saya sedangkan untuk apk yang kedua dari Zoran setelah saya coba hasil fotonya jauh lebih bagus khususnya pada mode malam tapi sayangnya di Realme 7i mode perekaman videonya belum bisa digunakan serta aplikasinya masih sedikit lag menurut saya tapi untuk mode lainnya semuanya bisa berfungsi dengan baik jadi untuk Realme 7i saya merekomendasikan kedua apk ini yang versi Nikita untuk merekam video sedangkan versi Zoran untuk fitur fotografinya selain itu kedua apk kali ini juga sudah mendukung penggunaan file konfigurasi dan kabar baiknya sudah support di banyak versi smartphone terbaru saat ini yang sudah aktif fitur kamera 2p nya seperti Redmi Note 8, Poco F1, beberapa Realme seri 3 dan 5 serta beberapa seri dari Samsung khususnya yang menggunakan Exynos dan ini berlaku untuk apk versi Zoran ya guys karena apk ini khusus diciptakan untuk perangkat yang menggunakan chipset Exynos namun apk ini juga bisa kita coba di smartphone versi yang lain untuk daftar jenis smartphone yang support dengan apk ini silahkan cek file konfigurasinya pada link yang ada di deskripsi video di bawah dan berikut beberapa sampel foto dan videonya terima kasih telah menonton! 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 setelah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dan kembali aplikasinya seperti di awal tadi setelah itu masuk ke pengaturan dengan cara swipe ke bawah klik icon gear pada bagian bawahnya ini lalu Scroll ke bagian paling bawah untuk apk dari ini kita kalian pilih konfigurasi pilih simpan lalu ketik nama apa saja kemudian klik simpan sedangkan pada versi Zoran kalian pilih about ZGC mode kemudian aktifkan enable mode jika sudah klik kembali dan masuk lagi ke pengaturan pilih mode config creator pilih save lalu ketik nama apa saja kemudian klik ok setelah itu keluar dari aplikasinya lalu masuk ke manager file masuk ke penyimpanan internal pilih folder download pilih folder download lalu cari file konfigurasi yang sudah kita download sebelumnya cut kedua file tersebut lalu masuk ke folder gcam buka folder config buka folder config 7 lalu tempel file tadi disini jika sudah keluar dari file manager dan masuk lagi ke apk gcam nya kemudian seperti biasa ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul pilihan config seperti ini pilih nama file config yang kita pindahkan tadi sesuai versi apk nya masing-masing lalu klik restore atau update dan selesai aplikasi gcam nya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa ok guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya